selamat menikmati dengan kalimat sholawat teman-temanku semuanya kita hari ini akan breakfast ada nasi putih ada sambal ada juga tempe goreng yang di bumbu dengan baram dan juga bawang tidak ketinggalan dengan daun bayam yang digodok saja ini ya teman-teman jadi gini teman-teman kita sebagai warga desa biasanya mempergunakan lahan pekarangan kita itu untuk tanam-tanam sayur jadi sedikit banyak mengurangi uang belanja kita manakala sayur-mayur itu sudah bisa dipetik untuk masak sendiri dan juga bisa juga dikasihkan ke tetangga teman itu ya teman-teman maka dari itu saya cuma berpesan kepada anda semuanya gunakanlah pekarangan rumah anda untuk menanam sayur-mayur contohnya ini ini adalah bayam mari kita makan ya Allahumma bariklana fima rozaktana wang binadah panar amin ya rabbal alamin sudah makan pagi ini ada sambal ya teman-teman lomboknya juga nanam sendiri sayurnya nanam sendiri paling beli cuma garam sama lauknya ya beras sama juga beli bayam ini kita petik langsung kita masak ya dengan 10 menit di air panas ataupun air mendidih jadi tidak terlalu masak banget ya sambal teman-teman ayo 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 teman-teman lumayan pedas ya teman-teman ya jadi gini teman-teman walaupun lombok kita itu nanam sendiri rasanya tetap akan pedas tetapi akan pedas lebih pedas kalau di keplak sendral jadi walaupun nanam sendiri tapi cukup lah untuk keseharian ya teman-teman paling tidak kita tidak beli itu yang namanya lombok itu bagaimana pakai gelas pakai gelas pakai gelas posisi di luar lagi hujan teman-teman hujan dari tadi malam hujan terus untung ini Wifi nyala selamat menikmati selamat menikmati teman-teman pengen tahu enggak ini yang hijau-hijau ini apa ini adalah daun kelor ya teman-teman ini daun kelor dan kelor buat ini dicampur dengan bumbunya tepungnya untuk membuat ini ini tempe dalam tempe gue di nip-tiket terima kasih 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 terima kasih